Bersedekah dengan niatan tertentu? Saya pikir boleh, karena itu tetap dalam kategori yang dibenarkan agama. Kita bahkan itu ada sekian banyak hadis yang menganjurkan bersedekah sambil mengaitkan sedekah itu dengan kesembuhan. Ada hadis yang menganjurkan untuk beramal soleh sambil mengaitkan amal soleh itu dengan niat semoga Allah mengampuni dosa dan lain-lain sebagainya. Jadi selama niatnya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka insya Allah itu menjadi apa yang dinamai wasilah. Cara untuk meraih apa yang kita harapkan selama yang kita harapkan itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi boleh-boleh aja. Nah Abi sekarang ini di narasi kita ada program celengan beasiswa. Jadi mengajak orang-orang untuk berdonasi, bersedekah, dan nanti dananya kita salurkan ke adik-adik mahasiswa yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan kuliah. Nah ingin minta Abi bercerita apa keistimewaannya kalau kita berdonasi, kalau kita bersedekah khusus di bidang pendidikan, Abiku. Itu salah satu amal kebajikan yang paling utama. Itu kita tidak lihat saja dari perintah pertama agama Islam untuk ikhlak membaca. Dan yang mempersiapkan sarana, mendukung orang-orang yang akan membaca atau yang bisa membaca, menambah pengetahuannya, jelas merupakan suatu amalan yang sangat-sangat tinggi nilainya. Yang kedua, ada hadis Nabi menyatakan begini. Siapa yang menempuh jalan untuk mencapatkan pengetahuan, Allah mempermudah jalannya menuju ke sorga. Nah sekarang, menempuh jalan, mempermudah jalannya, yang bersedekah itu, walaupun dia tidak menempuh jalan itu, tapi dia mempersiapkan jalannya. Sehingga orang dapat berjalan di situ. Jadi, ganjarannya, keutamaannya tidak kurang daripada yang belajar. Itu bisa berarti bahwa yang membantu pemberian beasiswa, yang membantu orang-orang agar supaya dapat belajar, dapat meningkatkan pengetahuan, sama kedudukannya dengan orang yang belajar itu. Karena apa? Yang belajar itu menempuh jalan, sedangkan jalan itu disiapkan oleh mereka yang menyumbang untuk terciptanya upaya untuk menempuh jalan yang telah disiapkannya itu. Karena itu sangat besar, bahkan salah satu dari amalan yang tidak putus itu adalah mengajarkan ilmu dan tentunya mempersiapkan jalan bagi orang-orang yang akan mempelajari ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.